Terima kasih. 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 Sebin tune. nabi Nabi wal Asbati putra-putra keturunan daripada Nabi Ya siapa keturunannya Hai anak-anaknya berapa Nabi aku nah kira-kira tujuh aja asal jeplak siapa ada berapa ada tiga wakil atas 11 salah satunya adalah Nabi Nabi Yusuf juga punya keturunan banyak-banyak sekali semuanya itu merupakan generasi para nabi jadi para nabi itu ujung-ujungnya nanti itu pasti ada darahnya Nabi Ibrahim alaihis salah dan semuanya itu diperu diperi wahyu diberi apa isi wahyu itu sama ya para nabi itu mendapatkan perintah untuk tahu mengesahkan Allah yang beda sahabatnya yang beda syariatnya apa syariatnya itu ada yang berubah jadi mereka juga diberi wahyu berupa akhlak berupa tauhid berupa syari-syariat mereka punya kesamaan yaitu adalah nilai tahu tahu fit yang sama-sama mengesahkan Allah kalau syariatnya ya jelas beda Nabi Adam dulu manusianya belum banyak misalkan contoh fikir Nabi Adam dulu tak apa-apa nikah antar sesama saudara saudara kalau di hai 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 apa syariatnya Nabi Muhammad boleh nggak kamu menikah sama adikmu boleh nggak nggak boleh manusianya saya sudah kabar banyak banyak pilihan dulu di syariatnya Nabi Musa itu sangat keras sekali kalau kena najis baik Hai baik pakaiannya atau kulitnya itu harus digunting siapakan kalau kena kulit dikerok sampai kulit arinya itu terkelupas Hai di Nabi kita Alhamdulillah dilingankan sama Allah cukup disucikan dibasu dihilangkan dan ajisnya kemudian dibasu di syariat Nabi itu ya macam-macam wama hundiya Musa dan kitab yang diberikan kepada Nabi abi apa kita iya Nabi Nabi apa jawab O what a mjenigen saya itu cuma kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi nabi kita mengimanik manis Jangan kayak tetangga sebelah Tetangga sebelah itu maksudnya umat Yahudi dan Nas Umat Nasrani itu yang diayakini cuma kitab Injil saja Sementara Al-Quran dan kitab Taurat itu mereka tidak mau mengakui Atau umat Yahudi, Yahudi juga begitu Yang dia akui yang turun dari Allah itu cuma kitab Taurat Sementara Injil dan Al-Quran Allah tidak pernah menurunkannya Itu akidahnya siapa? Akidahnya siapa? Orang Yahudi Jadi orang Yahudi itu punya kepercayaan Cuma satu-satunya kitab yang diturunkan Allah itu cuma Taurat Tapi Islam ini enggak Agamanya Nabi Muhammad ini meyakini semua kitab-kitab suci Yang diberikan kepada para nabi Itu kita tidak membeda-bedakan Semuanya itu berasal dari Al-Faham Mopora Tengerti beda dari umat Yahudi sama umat Islam Jadi kita itu meyakini Pertama enggak boleh membeda-bedakan kitab suci Yang ini dari Allah yang ini bukan Yang ini seri yang ini palsu Itu enggak boleh kita meyakini Selama itu memang turun kepada nabi Musa, Isa dan semua itu nabi Allah Lanu farriku Baina ahadin min Perhatikan Lanu farriku kita tidak membeda-bedakan Baina ahadin min Kita tidak membeda-bedakan diantara Para nabi Kita tidak boleh membeda-bedakan Nabi Muhammad bukan Rasul Atau seperti orang Nasrani Nabi Isa itu setengah manusia setengah Tuhan Boleh enggak kita berangkapan seperti itu Semua nabi itu adalah manusia Yang diangkat menjadi roh Rosul Jangan dibikin separuh manusia Separuh tuh Dan ini itu menengahkan kita Enggak boleh membeda-bedakan Antara para Para siapa? Para nabi Kalau membedakan tentang kemuliaannya gimana? Nah itu beda lagi Jadi antara nabi itu ada yang menjadi ketua Jadi apa? Sayyidul awalina wal ahlin Ketua yang para nabi itu apa? Nabi Muhammad Sama kayak kita itu membedakan polisi Polisi itu ada pangkatnya jendral Tadi siang saya ketemu Kepala BNN Jawa Tengah Ada AKBP 3 AKBP 3 Kepala BNN Kabupaten teman Jadi jabatan itu kalau kelas Jawa Tengah Provinsi itu Brig Jendral Poli Polisi Kalau kelasnya Kabupaten itu AKBP Komisaris Besar Polisi Kalau ini AKBP apa? Di serata para nabi juga seperti itu Ada Kanjeng nabi Muhammad sebagai Tengfinan Ada Ulul Az Berapa orang ulul Azmin? Siapa aja? Hah? Nabi Nuh Terus? Nabi Musa Nabi Isa Nabi Mu Karena Jendral-jendral besar Di parah Karena keteguhan Kesabarannya Nabi-nabi Sing tatat Sing perjuangannya Luar Pernah kerungu Apa orang ceritanya Nabi Nuh? Hah? Ya apa? Kisah perjuangannya Bagaimana? Nabi Nuh itu Perjuangannya itu Luar biasa Rumah Nuh ini Bagaimana? Jadi nabi Nuh itu Diberi Yuswa Diberi umur sama Allah Itu seribu tahun Berapa? Jadi nabi umur lima puluh tahun Jadi beliau da'wah Itu selama Sembilan ratus lima puluh tahun Pirok? Bisa ngini Sembilan ratus lima puluh Tahun Dalam Sembilan ratus lima puluh tahun Ikukan jendabinu Ikut jendabinu Ikut jendabinu Oleh uang Empat puluh jodoh Pirok? Berarti Pirok Delapan puluh orang Bayangkan Sangatuh seketahun Gaib pondok Dati kiai Santri Nimbang birok Delapan puluh Dalam Sembilan ratus lima puluh Lama enggak? Yang lainnya itu Gimana? Di dalam Al-Quran Diceritakan Qala Rabbi Ini Ta'autu Qawmi Terus Layran Wa nahara Terus Walam ajidahu Dua'i Illa furara Apa kabar ya? Agak di muni Barang-barang Bismillah Beliau itu digambarkan Di Al-Quran Ya Allah Kusti Ini Ta'autu Kuloniki Ngajak-ngajak Santri Ben Sore Ngajitaf Tapi Singtijang Naji Arasara Seng Naji Ya Bodo Tuh 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 orang malah tek tekol malah lumoh orang malah noro malah sedih gak jadi Nabi Nuh tapi beliau tetap sabar terlalu akhirnya puncak kesabarannya beliau Nabi Nuh ibu disuruh bikin furilka was nain Nabi Nuh awakmu gaya perang disuruh bikin apa-apa padahal ketika itu musimnya sedang musim panas musim apa mongso ketigo kok malah dikongon pengerak jauh kalau kamu melihat itu itu kamu bilang apa diatas musim panas kok malah bikin perahu kamu jadi ada orang jamaahnya Nabi Nuh itu berjalan melihat Nabi Nuh bikin perahu lagi yang dibutuhi perahu masak patuhnya masak biar bagi orang lorik jauh 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 biar bahwa ya ya tapi kayak misalnya saya ini orang ngokwani ngedan-ngedan Nogiyayu paling orang diuruturutu itu yapat petunannya umatnya Nabi Karena yang namanya Nabi Itu bertingkah Berlaku, berpola Sajakah Semuanya itu diatur Oleh wahyu dari Allah Yang merentah Bikin perahu siapa Allah Kemudian Pada saat masanya Nabi Nuh itu disuruh Allah untuk mengajak Kaumnya Bahwasannya Bumi ini akan Dikenelamkan sama Allah Yang selamat Yang aman itu adalah Orang yang iman Dan ikut perahu nya Nabi Nabi Nuh Allah Ta'ala Perintah Kepada Malaikat Yang jago Keran langit Jago apa? Jago kerani apa? Langit itu ada kerani Malaikat Kerani Buka total Keran langit Buka Keran Buka total Keran Nabi Nuh itu Keran Nabi Nuh itu yang ngetok Banyu Yaudah Nibes Tuk Tuk Sumber-sumber Sampai Sumber yang nangis Sore Tawor Itu berdoa Ya akhirnya Terima kasih Sampai Sampai Tuk Itu muncul Dari mana-mana Sumber Keran Langit Dan keran Bumi Dibuka Total Sama Allah Jadilah Banjir Internasional Banjir Awal Dan manusia yang selamat pada hari itu Kecuali orang-orang yang ikut kapalnya Nabi Nabi Nuh Sampai-sampai Nabi Nuh itu Putranya yang namanya Kanan Siapa? Jadi Kanan ini putra Nabi Nuh Tapi dia Kakak Nggak mau iman Sama Bapak Ayo nak melu Bapak Nang Perahu Saya kiri orang-orang Seng Selamat Kakak Aku tak Munggah Gunung 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 Sumpeng Gunung Senggur Aku tak Munggah Sumpeng Sampai Munggah Sumpeng Munggah Sindorong Munggah Gunung Perahu Munggah Selamat Selain Munggah Munggah Perahu Munggah Ayo Munggah Munggah Perahu Munggah 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 Tidak Munggah 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 makanya kalau kita lagi susah itu kamu harus di harus apa pikir kadang orang itu susah dikir ketika dalam kondisi sakit kondisi susah kita harus punya feeling rasa ala bidik rila hitab ma'indul normal ya orang islam itu ketika dikir iku adinya ganti ada tenang kerungu azan hati ini ya ini ada manis operasi rata-rata itu seperti itu kita itu jarang ketika adanya kok nyaman alhamdul itu sehingga gaya kecuali kalau adanya pas adanya maghrib bulan romah satu-satunya adanya kaya bisa nengi wadah adanya maghrib di bulan romah bila lesit burung tokoh masjid awak diwis ngarep suara ngarep 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 ngola adanya padahal guruk bar ya gak yang kita nanti-nanti kan cuma satu tapi karena kita mau pengen bu pengen bu kok guruk kita itu bisa nganteng dengan suara adang dengan lantunan Al-Quran dengan sholat kamu nyaman gak sama sholat ya latihan harus latihan menikmati sholat menikmati sholat zamanah nyaman kamu ngaji ngaji bernaji apa teklak tekluk awal teklak tekluk ngaji musik semangat aku oleh ilmu ini aku ngaji gushoiron oleh-oleh ilmu seklan amin Allahumma ayy musik manfaat ini garai wong mulio garai ulipe sukses ditoto kalau Gusti pengen ditoto apa orang kalau Gusti Allah pengen sukses apa orang gak boleh ngaji gini wong pengen itu semangat ngaji bohongnya orang sabar pengen ngali meribatnya disebul karusetan kita itu santri itu semangat semangat ngaji ini semangat keresi semangat iba baik itu semuanya itu barokai kalau kita semangat seperti itu itu menunjukkan kita besok layak dipilih jadi orang orang diangkat karo Gusti berjadet diangkat karo bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih